Let's cut Sup Sup Aku sang pejuang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pencaksilat Salam saudaraan Kembali lagi dengan saya Denny Abrissani Dalam channel youtube Dennywewe Nah sahabat pencaksilat sekalian Sahabat Dennywewe Di kesempatan kali ini Saya akan latihan Ditemani dengan ini Ban gede ini ya Ban besar Jadi fungsi ban ini Banyak sekali ya Banyak Dan Mau carinya Mungkin di ban bekas traktor Seperti itu ya Untuk harganya Saya kurang tahu pasti Kalau saya ini dikasih Salah satu Junior saya Ya Namanya Ahmad Padil Saya dikasih beliau Untuk latihan Katanya Untuk adek-adek kak Makasih buat Ahmad Padil Sudah memberi ini Dan ini Sangat bermanfaat sekali ya Berat sekali ini Ban apa ini ya Ban traktor ini Atau ban pusu ini Ini gas ban yang besar ya Bisa untuk latihan kekuatan tangan Bisa juga untuk latihan kekuatan kaki Tinggal kalian memvariasikannya Nah Jadi untuk yang belum terbiasa Jangan Tiba-tiba langsung mengangkat Berapa kali nafsu nggak ya Bertahap saja Kalaupun Nggak terangkat Boleh dibantu Entah dua orang ya Dua orang mengangkatnya Kalaupun Terangkat sendirian Sedapatnya dulu Dua kali Atau tiga kali ya Kalau nggak kuat sekali pun juga nggak apa-apa Sekali dikali berapa nanti ya Nah Bisa juga nanti untuk Dipariasi dengan kekuatan kaki Ya Ini banyak-banyak fungsinya Ban ini Ya terutama Untuk latihan kekuatan Ya mungkin teman-teman penasaran ya Sini mungkin akan saya sendiri yang Memainkan ban ini Hanya beberapa contoh saja Saya akan lakukan Baik itu dengan kekuatan tangan Maupun dengan kekuatan kaki Dipariasikan dengan gerakan-gerakan silat Juga boleh ya Jadi bisa dengan mendorong terlebih dahulu Ya Bisa mendorong Aku taruh dulu Misal Mendorong dengan Mendorong biasa saja Mungkin dengan jarak yang jauh Kalau mendorong Aku rasa nggak terlalu Berat lah ya Nah seperti ini mendorong Mendorong biasa Saya mungkin dari sini dulu Samping dulu Sini Nah kelihatan nggak akunya Kelihatan ya Jadi bisa mendorong Ini berat sekali Ya Oke Ya Jadi Bisa Anggap saja kita mendorongnya sudah jauh Jauh Ya Sekarang Mendorong aku rasa Kalau dengan jarak yang pendek Dia nggak terlalu capek Ya Tetapi Kalau Kalian mendorongnya dengan jarak berapa 100 meter itu lumayan juga ya Lumayan juga dengan Dorong seperti ini Ya Nah Mau lebih kuat lagi bebannya Dia mendorongnya dengan Usarkan Sedikit berlari Eh Secepatan Dimainkan waktu Itu kekuatan dapat Fisik juga dapat Ya Sekarang kita akan Robohkan dulu Allahuakbar Ya Jadi berat sekali Jangan sampai kena kaki ya Kena kaki Eh Saya akan di sini aja Kita akan mengangkat Ya Kalau tadi mendorong Sekarang mengangkat Ini berapa kilo ya Yang jelas Lebih berat Daripada Beban saya Ini Oke Ada yang boleh dari sana Agak serong boleh Yang penting ini yang kelihatan Ya Buat teman-teman Jangan lupa Kalau mau mengangkat beban Pemanasan terlebih dahulu Ya Bisa-bisa sakit pinggang nanti Oke Jadi kita akan mengangkat dulu Nah Posisi memang harus Kuda-kuda Ya Kuda-kuda Dan ini gak bisa Mengangkatnya dengan eksplosif Memang harus dengan Eh Bertahap Mengangkatnya Jangan Enggak bisa memang ini berat Berat sekali ya Oke Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kita Ubah lagi Kalau saya mungkin udah terbiasa ya Jadi gak terlalu Berat memang berat Cuman udah mengerti tekniknya Bismillahirrahim Nah Oke Anggap saja udah banyak Kalau aku dulu biasa mengangkatnya ini Empat atau lima kali sepuluh ya Lima kali sepuluh Jadi bisa Sekali angkatan lima puluh kali gitu Biar ini kuat Mungkin fungsinya lebih untuk Power lengan Pukulan Baik tendangan Ya Sekarang Boleh dari sana deh Nah Kalau tadi lengan udah ya Bisa juga misalkan seperti ini Nanti kekuatan lengan juga Bismillah Nah Sup Sup Ya Dikali berapa kali lah 8 atau 7 ya Berapa set Untuk kekuatan juga Bisa juga diganti kaki ya Misalkan kaki kita di bawah Cuman benar-benar harus yakin Kalau enggak ketibaan kalian sendiri Posisinya misalkan seperti ini Bannya di taruh temen Tuh Ya Dia lebih untuk kekuatan di kaki Jadi tinggal pintar-pintar kita Bagaimana memvariasikan latihan dengan menggunakan ban gede Ini berat sekali Ya berat sekali Lebih gede dari saya yang pasti Nah Ban ini juga Bisa kita variasikan dengan Kelincahan bisa juga Kelincahan misalkan dengan melompat sini melompat sana Sekarang kita dengan Melatih tungkai kaki Tadi tungkai Tadi otot lengan ya Sekarang tungkai Tungkai kaki Besarkan seperti melompat Aku pegang lu ya Tergetar ini Nah misalkan ini Bisa Dengan menggunakan kuda-kuda Terserah mau berapa kali Tinggal Kalian atur saja berapa kali Bisa juga dengan berputar Yang harus diperhatikan Lompatnya jangan keras Itu enggak boleh Ya Lompat harus seringan mungkin Seperti kucing Anda melihat kucing melompat dari atas Jatuhnya ringan Jadi dia enggak berbahaya Ya Bisa juga dikombinasikan dengan Silakan silat Misalkan seperti ini Sep Sep Ya boleh Balik Sep Tendang Tendang Terserah Variasinya Kalian Misalkan Lengan tadi juga bisa Seperti mengangkat tadi ya Angkat Pukul Angkat lagi Pukul Dipukul Tinggal pintar-pintar pelatih Ya Makanya disini pelatih harus berkreasi Harus pintar-pintar mereka mengembangkan aplikasi Alat seadanya bisa dipakai untuk latihan Oke Misalkan Melompat sudah kita bisa melompat ke dalam Ya ini Harus Dengan koordinasi Ini kalau kalian enggak tepat Bahaya melompatnya memang harus seperti ini Ya Yang bagus lagi banyak bannya Lompat-lompat Sekarang bisa dengan Dipariasi gerakan penca silat Lompat Lompat Tenang Tenang Lompat Tenang Tendang Bisa ya Jadi Bebas gerakan yang mau A Mau C Mau T Bisa juga Misalkan lompat ke dalam Lompat T T T T Jadi Apa ya Ketepatan tendangan Sasarannya harus berputar Bisa nge-T semua Satu titik Satu titik sini ya Sep Sep Gitu ya Jadi satu titik serangan Lompatannya Boleh juga ke samping Seperti posisi tendangan T Tuh Ya ringan Aku ini sedikit ngeri lututnya Samping tadi kalau enggak ngompat Seperti Sep boleh Sep boleh Sep boleh Kaki satu boleh Kaki dua juga boleh Jadi inilah beberapa variasi latihan ya Bisa juga push up di atas Push up kakinya di atas maksudnya Tuh Bisa ya Terserah Begitu pun juga Begitu pun juga push up Jadi Banyak sekali ya Variasinya tergantung kalian Ini mungkin salah satu contoh metode latihan menggunakan ban besar Kalau saya lihat ya Memang sedikit mahal ini Cuma coba kalian tanyain aja ke tempat ban Kali aja Di sana ada yang tidak terpakai lagi ya Dan cukup ya Ini bebas latihannya tinggal variasi kalian Saya mencontohkan sedikit Sarana Alat latihan Bukan cuma di pencet silat Seluruh bela diri juga boleh menggunakan ini Atau menggunakan Yang bentuknya kekuatan Kuatan tangan dan kaki Oke Teman-teman Mungkin cukup sampai disini pembahasan saya ya Semoga Apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua Terutama bagi saya pribadi untuk selalu belajar Dan buat teman-teman semua juga belajar Dan apa yang saya sampaikan ada yang salah Mohon dikoreksi Mohon dimaafkan Kita sharing berbagi ilmu Karena disini saya juga masih belajar Dan teman-teman semua Boleh berkomentar dengan baik Dengan cerdas Mengkritik boleh Tapi jangan menjatuhkan Mengkritiklah dengan secara positif Yang membangun ya Oke terima kasih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pecah silat Salam sadaran Bye bye